Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Pemirsa Rapat TV Saat ini saya sedang berada di ruangan dekanal lantai 2 Fakultas Da'wah dan Komunikasi UINRA dan Patah Palembang Tepatnya pada hari Senin 7 Oktober 2024 Saat ini tengah dilaksanakannya kegiatan koordinasi dan kerjasama peningkatan mutu akademik bersama IAIN Curup Berikut liputannya Kegiatan koordinasi dan kerjasama di bidang peningkatan mutu akademik bersama IAIN Curup dilaksanakan di ruangan dekanal lantai 2 Fakultas Da'wah dan Komunikasi UINRA dan Patah Palembang Pada Senin 7 Oktober 2024 Acara ini dihadiri dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Wakil dekan 1 dan 2 Ketua Prodi BPI Tamu Dekan IAIN Curup beserta jajaran Acara dibuka dengan sambutan dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi sambutan dekan Fakultas Usluhudin Adab dan Da'wah IAIN Curup dan dilanjuti dengan diskusi kolaborasi dalam peningkatan mutu akademik dengan IAIN Curup Kegiatan kerjasama ini adalah sebagai salah satu bentuk kerjasama yang mana guna untuk meningkatkan mutu kualitas standarisasi akademik baik dari Fakultas Da'wah dan Komunikasi dengan puat Fakultas Usluhudin Da'wah dan Adab IAIN Curup Baik, terima kasih hari ini kita melakukan MOA Nomoran 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 Dekan antara Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Da'wah dan Adab IAIN Curup ada beberapa hal yang akan kita lakukan secara kemitraan atau bersama dalam poin MOA ini yang pertama kita akan mengembangkan pelaksanaan International Conference di tahun-tahun depan dengan skema melalui implementasi kerjasama dari dua lembaga ini kemudian sesungguhnya tadi di, apa namanya, dari salah satu acara sudah saya sempatkan bahwa implementasi dari MOA ini adalah penguatan dalam bidang jurnal dan akan kita tingkatkan bagaimana yang selama ini sudah kita lakukan yaitu mereview jurnal yang ada di Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Da'wah dan Adab IAIN Curup kemudian terkait dengan pelaksanaan pendidikan pendidikan kerjasama yang akan kita bangun ke depan adalah bagaimana bisa melakukan student exchange atau kemudian lecture exchange pertukaran dosen maupun pertukaran mahasiswa di dua institusi dan satu hal lagi yang terlalu juga sudah saya sempatkan sesungguhnya adalah kita sebagai lembaga, sebagai lembaga di Fakultas Da'wah dan Komunikasi dengan Fuad IAIN Curup itu memiliki satu wadah yang disebut dengan forum Dekanan Da'wah dan Komunikasi atau Fordakom di dalam Fordakom sendiri kita merancang, kita mendiskusikan berbagai program terkait pengembangan Fakultas Da'wah dan Komunikasi termasuk Fakultas Usul Dekanan Da'wah ke depan sehingga kita bisa menaikkan lembaga ini menjadi level yang lebih tinggi baik di Asia Tenggara maupun secara internasional itu yang menjadi poin itu sedikit Bapak, harapan ke depannya dari kegiatan kerjasama ini apa Bapak? harapannya tentu MOA tidak hanya di atas kertas jadi mudah-mudahan melalui MOA ini masing-masing lembaga kita baik FDK maupun Fuad bisa mengimplementasikan kerjasama yang sudah kita bangun pada saat ini itu yang paling pentingnya ini melakukan implementasi dari MOA tersebut Bapak Dr. Haji Ahmad Syaripudin MA selaku Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UINRA dan Patah Palemba berharap kerjasama ini tidak hanya di atas kertas saja dengan FDK Puad ke depannya serta bisa mengimplementasikan kerjasama yang dibangun saat ini mengimplementasikan kerjasama di bidang peningkatan untuk akademik ya terima kasih pertama poin pentingnya bahwa kami selaku perbuan tinggi harus mampu membuka diri untuk menerima masukan dari lembaga yang lebih besar sehingga kami harus belajar bagaimana mengelola secara akademik menaikkan rating akademik dan pengembangan kelembagaan terkait dengan rekrut teman mahasiswa kemudian bagaimana promosi terkait dengan prodi dan beberapa hal yang terkait dengan teknis menaikkan akreditasi prodi selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan kerjasama antara ia yang curut dengan UINRA dan Patah Palemba untuk perkembangan sebuah lembaga pendidikan memang harus mampu membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bisa untuk menaikkan mutu akademik kemudian pengembangan prodi dan bagaimana kita bisa bekerjasama dalam hal apa namanya peningkatan hal-hal yang sifatnya untuk teknis ya teknis dan beberapa konsep tadi kita sudah bicarakan sedikit Bapak harapan ke depannya dan kegiatan kerjasama ini apa Bapak? ya pertama secara pointer itu memang harus serius dilaksanakan sehingga MOA itu tidak hanya dokumen yang mati tapi dokumen yang hidup dalam kegiatan-kegiatan yang real di lapangan untuk peningkatan kerjasama itu yang kedua adalah kita berharap kerjasama ini tidak hanya berhenti di sini selanjutnya karena perkembangan zaman dan YN Curum secara khusus berkepentingan untuk belajar dengan UIN Raden Pata bagaimana mengembangkan lembaga ini lebih baik ke depan karena tidak mungkin kami hanya bisa melakukan ini sendiri kami harus bekerjasama dengan lembaga yang lebih besar demikian berita yang dapat saya sampaikan saya Wanda Sunita dan kru yang bertugas melaporkan untuk rapat televisi terima kasih telah menonton